Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tugas yang ada di Classroom yang telah saya posting sebelumnya Jadi tugasnya kalian membuat berbagai macam Aksiran pertama-tama kalian siapkan buku gambar dulu Terus kalian buat di dalamnya kotak Kotak ada 6 kotak Dan masing-masing kotak kalian kasih identitas Atau kasih nama Yang satu, arsiran searah Dua, arsiran bolak-balik Tiga, arsiran silang Empat, arsiran melengkung searah Lima, arsiran melengkung bolak-balik Dan yang keenam, bebas atau sepiral Jangan lupa nanti di sudutnya dikasih nama Nama dan kelas Langsung saja kita ke latihan arsiran yang searah Yang pertama kalian harus siapkan pensil dulu Kita coba latihan searah Yang pertama kalian harus membuat arsiran Dengan pensil Ya, kita arsir pertama kita tekan dulu Kita tekan dulu Dengan sekuat-kuatnya ya Terus kita lepaskan dengan pelan-pelan ya Seperti ini Nah, jadi kalian Ngarsirnya seperti ini ya Posisinya belum pas Nah, seperti ini Ya, jadi Semakin keujung itu semakin menipis arsirannya Nah, seperti ini ya Bisa diperhatikan Kalian latihan pakai kertas kosong dulu Sebelum kalian terapkan Nah, kita langsung saja kita buat di Kotak ya Jadi Kita dasari kertas dulu Supaya Gambarnya Gambarnya tidak kotor Kita langsung saja Menggunakan arsiran searah dulu Seperti ini Ini sampai Ujung garis ya Semakin tipis Jadi Luar garis Tidak masalah Nanti bisa dirapetkan Atau di Satu saja dulu ya Sampai Penuh Jadi setiap kotak ini Harus Penuh Sampai ada bagian yang Warnanya Putih Nah, ini arsiran Searah ya Jadi semakin ke ujung Semakin Tipis ya Jangan sampai Kalian ngarsir Kok sampai Arah Karena Kok malah Semakin Sama saja ya Jadi seperti ini Nah, jadi Kalau rata-rata Kalau Belum pernah ngarsir Atau latihan Belum pernah latihan Nah, ini Sama ya Harusnya Ke ujungnya Semakin Tipis Nah, seperti ini Makin tipis Nah, ini untuk Arsiran yang Searah Ya Nah, ini harus Sampai Penuh terus Arsiran Bolak Balik Ya Ini arsiran Bolak Balik Yang pertama Pensilnya Kita arsir Ya Bolak Balik Di bagian yang Paling Ujung Nah, ini harus Nah, ini harus Tebal ya Semakin Ke atas Ini semakin Menipis Nah, ini bisa Kita ulang Berkali-kali Nah, ini semakin Menipis Ya Nah, ini semakin Menipis Nah, ini untuk Arsiran yang Bulak Balik Terus selanjutnya Arsiran Silang Ya Nah, arsiran silang Itu sebenarnya Kombinasi ya Bisa dari Arsiran Bulak Balik Terus ditimpa Arsiran searah Atau Arsiran searah Yang Ada Dua Garis yang Berbeda ya Misalnya Seperti ini Nah, kita arsir dulu Yang searah Yang searah Terus Nah, kita penuh dulu Sampai Bagian Atas Nah Terus Nah, biar posisinya mudah Nah, kita Bisa Balik Kita Arahkan Persilangan Jadi, perlu diingat Dalam mengatakan Itu harus Ada Gradasi Atau Gelap Terang Nah, ini Ada gelap Terang Jadi, tidak Gelap semua Atau Terang semua Ya Atau Nilainya Sama ya Dalam Setiap Goresan Nah, ini Jadi, ini Arsiran yang Silang Jadi, ini silang Intinya Harus Saling Bersilangan Nah, terus kita Menuju ke Arsiran yang Melengkung Nah, ini Melengkung Untuk melengkung Searah Kita Buat posisi yang Nyaman dulu Untuk Ngasihnya Boleh Diputar-putar Boleh ya Kertasnya Kita buat Melengkung Yang pertama Sama dengan Yang searah Hanya aja Itu ada Lengkungannya Nah, karena ini Nah, ini Melengkung Kita buat Tipis Ya, bagian tengah Dulu Bagian Melengkung Ya, sama dengan Searah Hanya aja Ke Ujungnya Atau Bagian tengahnya Itu melengkung Jadi, bagian yang Awal Itu kita Tekan Nah, ini Biasanya digunakan Untuk membuat Kontur ya Sebuah Benda Nah, kita Menggambar bentuk Misalnya Gambar bentuk Ember Nah, kita Perlu Menggunakan Arsiran yang Melengkung Ya, mengikuti Bentuk atau Kontur Dari benda Yang kita Gambar Nah, ini Akan menengkung Nah, ini Harus Ya Penuh Ya, semua Nah, ini Penuh Penuh Terus, selanjutnya Yang Melengkung Tolak-balik Nah, melengkung Belak-balik Sama Ya, seperti Arsiran belak-balik Hanya saja Kita buat Melengkung Ya Nah, dimulai Dari bawah Kita buat Tebal dulu Nah, semakin Ke atas Semakin Tipis Ya Ini agak Ya, kalau Akan sulit Nah, ini Sama saja Untuk Kita akan Mengarsir Bagian Yang Ada Rengkungannya Ya, seperti Ember Atau bagian Yang bentuknya Silindris Ya, atau Silinder Jadi Belak-balik Belak-balik Jadi Arahnya Bisa ditekan lagi Bisa diperdebar lagi Terus Selanjutnya Yang Terakhir Ini adalah Arsiran Spiral Bebas Nah, ya Caranya Berarti Ya, seperti Kita membuat Bulan Burundet Nah, ini Arsiran Bebas Nah, ini Arsiran Bebas Seperti ini Dan Buat Arsiran Bebas Ya, bisa Berbentuk Spiral Atau bisa Kombinasi Arsiran Yang ada Di Atasnya Ini perlu Dianat Nanti Semakin Keatas Tekanan Dari pensil Itu semakin Berkurang Ya, sehingga Hasilnya Itu semakin Menipis Ya, hasilannya Bisa Melengkung Atau spiral Ya, atau Lingkaran Nah, ini Bisa Melebar Atau Menyempit Ya, Bebas Ya, makanya Masih Arsiran Bebas Ya, yang penting Tingkat Gradasi Nah, ini Yang paling Sulit Ya, membuat Gradasi Arsiran Bebas Ya, tadi Ini Dua lagi Nah, ini Bagian Samping Bebas Ya, harus Kalian Buat Bebas Ya, jadi Bisa Dikomponiskan Dengan berbagai macam Bentuk Arsiran Ya, ini Juga Boleh Balik Boleh Nah, intinya Bentuknya bisa Melingkar Jadi, perlu diingat Dalam mengarsir itu Yang penting adalah Latihan Ya, jadi Bukan Namun Latihan yang Secara Tekun Ya, supaya Kalian itu bisa Membuat Arsiran yang Bagus Dan bisa Membuat Sebuah Gradasi Membuat Gradasi Ya, gradasi Dalam Latihan Itu tadi Sekilas tentang Arsiran Ya, jadi Yang penting Kalau kalian Belajar Menggambar Ya, terutama Ini teknik Dasar adalah Mengarsir ya Menggunakan Pensil dulu Itu adalah Yang pertama Ketekunan ya Jangan Malas untuk Terus mencoba Ya, terutama Untuk Yang awal dulu Itu yang Arsiran searah Ya, jadi Kalau Arsirannya Apa Itu memang Agak Usah ya Membuat Arsiran searah Ya, jadi Yang penting Kalian dapat Mengendalikan Pensil Jadi ini Harus semakin Kesana Semakin Tipis Terus mencoba selamat menikmati